Halo kompemula komperecean rebancaricuan Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang belum hampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas token DoggyChain Dimana bau-bau cuan ini semakin dekat ya Wah kira-kira ada informasi apa nih dari token DoggyChain tersebut Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan Seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own reset Disini gue tidak daun surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin Dan juga token-token yang gue bahas Soap apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu Dimana sekarang ini gue buka di exchange Wobi Dan untuk kondisi market peradi ini wow udah hijau royo-royo ya Dan untuk bitcoin disini sekarang mengalami kenaikan 4,69% Ada ethereum dia pun mengalami kenaikan hampir 10%an Namun dari Wobi token sendiri dia mengalami penurunan 3% ya Kurang lebih nih hampir 3%an lah kita bulatkan Dan untuk polka, .xrp, chainlink, bch, dan beberapa adcoin lainnya disini sekarang mengalami kenaikan Oke jadi langsung saja nih kita cari dulu untuk token DoggyChainnya Nah untuk dari token DoggyChain sendiri per hari ini dia mengalami penurunan 12% Karena memang per tanggal 12 bulan 10 ya ini kenaikannya luar biasa sekali gitu dari token DC ini Oke jadi ada sebuah informasi mengenai dalam sebuah pembakaran token DC yang rumornya atau desas-desus Bakalan dibakar sekitar 80% dari total supply yang ada Wow ini luar biasa sekali ya Ketika memang itu benar-benar direalisasikan ya Dari token DoggyChain ini akan dibakar 80% Yang gue rasa wow ini akan ada terjadi kenaikan yang luar biasa gitu ya Namun disini sekali lagi buat kalian juga tetap dior ya Jangan semata-mata hanya mendengarkan sebuah informasi Membaca berita kalian langsung membeli token DC Disini gue tidak menyarankan buat kalian untuk serok token DC ya Selebihnya kalian dior masing-masing dan apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi gak perlu banyak bahasa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke diangkat oleh thecryptobasic.com DoggyChain siap membakar 80% dari total pasokan DC Nah jadi disini udah siap katanya ya Untuk membakar 80% dari total pasokan dari token DoggyChain Anggota komunitas DoggyChain mendukung proposal untuk membakar 80% dari total pasokan token Dan disini dalam sebuah proposal yang sedang berlangsung untuk membakar 80% dari total pasokan DoggyChain Ataupun DC telah mencapai ambang batasnya Tim di belakang project mencatat dalam sebuah pengumuman Proposal untuk membakar 80% dari total pasokan token Total supply token DC ini sekarang telah mencapai ambang batas Artinya kan sudah diatas angin ya Ini udah bener-bener mendekati acara pembakaran besar-besaran ya Dan disini juga tim di belakang project telah mencatat dalam sebuah pengumuman Bahwa proposal untuk membakar 80% dari total pasokan token DC Yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2022 jam 3 pagi UTC Dan sampai sejauh ini sebagian besar peserta ya Dalam latihan sebagian besar memilih untuk mendukung inisiatif pembakaran Telah mencapai 99,98% dari total suara Dan mewakili sekitar 562 juta token DC Memilih untuk mendukung proposal agar membakar 80% dari total supply token DoggyChain Wow ini keren banget ya Jadi luar biasa lah Bahkan disini juga dari akun twitter resminya DoggyChain ya Disini dia telah mengenai Result research Potting continues until Oktober tanggal 28 Artinya kan disini dalam sebuah potting tersebut akan selesai Akan ditutup pertanggal 28 Oktober Jadi kurang lebih seperti itulah Dan sampai dengan saat ini ya Para pengguna juga yang telah menyumbangkan suaranya Sekitar 99,9% memotting untuk mengatakan yes Dan disini meski pemungutan suara telah mencapai ambang batas Tim DoggyChain tetap meminta masyarakat untuk melanjutkan pemungutan suara Sehingga 28 Oktober 2022 saat latihan dipertirakan akan berakhir Nah jadi disini meskipun dari pemungutan suara ini telah mencapai ambang batas Artinya sudah di atas angin gitu ya Dari para komunitas ini memang sudah benar-benar menginginkan sekali gitu Untuk membakar total supply token disini sebanyak 80% Namun suara tersebut ini akan tetap dilanjutkan sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2022 Jadi kisaran ada waktu sekitar 3 harian ya Dari sekarang nih per video ini dibuat Dan semakin banyak semakin meriah lanjutkan pemungutan suara di www.http.2.doggygrace.dog Hingga pukul 3 pagi UTC pada tanggal 28 Oktober untuk memperkuat pemungutan suara Kata DoggyChain Nah jadi disini semakin banyak itu akan semakin meriah ya Jadi itulah alasannya kenapa disini dalam sebuah voting tersebut Akan tetap dilangsungkan sampai memang tanggal 28 Oktober mendatang Dan disini juga untuk memperkuat pemungutan suara kata DoggyChain Dan menurut informasi pada platform tata kelola DoggyChain Proposal tersebut berupaya untuk mengurangi pasokan token DC sebesar 80% di seluruh alokasi Selanjutnya proposal tersebut juga mencari umpan balik Tentang apakah periode pasting dari sisa pengiriman awal SAIBS Harus dikurangi dari 46 menjadi 6 bulan Sejauh ini mayoritas suara mendukung kedua proposal tersebut Tim DoggyChain diharapkan untuk memutuskan langkah selanjutnya setelah pemungutan suara berakhir Nah jadi disini kira-kira wacananya ini akan direalisasikan atau tidak Sementara dari kedua proposal tersebut ini para komunitas telah mendukung sepenuhnya Baik dalam sebuah pembakaran dari total supply sebesar 80% itu Dan juga dari periode pasting yang awalnya 46-8 bulan Sekarang akan dikurangi menjadi 6 bulan ya Jadi disini untuk informasi lebih lanjutnya Informasi lebih jelasnya kita nantikan di tanggal 28 Oktober Ketika memang dalam sebuah poting itu ditutup Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai token DoggyChain Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian ketika memang dalam kedua periode tersebut ini Direalisasikan oleh tim DoggyChain Akannya token disini melambung sampai ke 1 dolar 1 cent atau berapa nih harganya Namun menurut gue ya untuk ke 1 dolar ini agak berat ya Walaupun memang dalam total supply yang sedang direncanakan akan dibakar 80% ya Namun untuk harga 1 dolar ini masih sangat jauh ya Tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa mencapai ke 1 cent Apabila ini benar-benar mencapai ke 1 cent wah ini udah luar biasa juga gitu ya Jadi token disini artinya bisa mencapai new ATH Karena ATH tertinggi dari token disi secara harga rupiahnya itu kisaran di 60an rupiah Namun ketika memang mencapai ke 1 cent wah ini udah new ATH ya Dan itu cuannya luber-luber Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Kurang dan lebihnya mohon maaf Sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan salam profit Bye-bye Selamat menikmati